Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita siapin dulu ya alat dan bahannya teman-teman bisa dilihat sendiri untuk kartonnya bukan satu ya teman-teman disini kalau gak salah aku pake 7 atau 6 gitu deh nanti aku infoin lagi di description box ya untuk pembuatan boxnya kita membutuhkan 3 ukuran nih teman-teman yang pertama 25 cm dikali 25 cm nih teman-teman terus yang kedua 20 cm dikali 20 cm dan yang ketiga 15 cm dikali 15 cm nah masing-masing ukuran ini harus 5 buah ya teman-teman kita lanjut untuk karton penutupnya kita lebihin 1 cm dari ukuran boxnya jadi yang 25 cm ini kita buat 26 cm dikali 26 cm terus yang untuk box 20 cm itu 21 cm dikali 21 cm dan untuk yang 15 cm itu 16 cm dikali 16 cm ini teman-teman lalu untuk bagian pinggirnya itu nih kita membutuhkan 26 cm dikali 5 cm sebanyak 4 lembar karton lalu untuk yang 21 cm juga 21 dikali 5 cm sebanyak 4 buah dan yang 16 cm juga nih yaitu 16 cm dikali 5 cm sebanyak 4 buah juga nah untuk diukuran yang 25 cm ini gak bisa nih teman-teman langsung susun di kartonnya seperti ini nih kecuali mau kita sambung nih kartonnya tapi aku punya trick tersendiri nih teman-teman caranya tuh satu-satu gitu sih memang agak ribet tapi aku ngerasanya enak aja sih pakai trick begini jadi kita ukur aja nih pinggirannya tuh seperti yang ada di video ya teman-teman bisa selebar penggarisnya atau penggarisnya tuh yang lebih kecil juga gak apa-apa lebarnya jadi diukur kayak di video ini teman-teman bisa dilihat nah kalau udah kita kasih jaras udah kita ukur gitu kita lihat nih teman-teman nih seperti ini teman-teman bisa lihat di videonya ya nah ini mulai pengguntingan teman-teman bisa aku kasih lihat untuk pengguntingannya terus nanti ngelipatnya tuh gimana ya teman-teman teman-teman bisa simak pada video nah ini udah aku gunting semua dan mungkin teman-teman heran kenapa ada yang bagian kecil dan ada bagian besar karena tadi aku sayang aja gitu ya jadi aku bagi aja biar gak banyak ngabisin kartonnya makanya aku bilang di awal tadi bisa pakai ukuran penggarisnya yang lebih kecil gitu lebarnya dan sekarang teman-teman bisa lihat cara pengguntingan kartonnya lalu untuk pengelemannya agar tersambung nanti menjadi sebuah box gitu nih teman-teman nah selanjutnya kita lem sisi-sisinya nih teman-teman dan jangan lupa disisain satu sisi yang lebih lebar nanti jangan di lem ke apa ya pokoknya jangan di lemin ke sisi kartonnya teman-teman bisa dilihat nah ini sudah aku sisain satu sisinya yang gak aku lem lalu aku mau transisi aja deh mau aku lemin semuanya nah ini dia udah selesai dan selanjutnya kita penyusunan untuk boxnya ya teman-teman teman-teman bisa lihat di video nanti jangan lupa dikasih jarak ya kira-kira sedikit aja biar boxnya tuh bisa kebuka tutup gitu loh teman-teman jadi gak tindi-tindihan dan boxnya tuh gak rusak oke kita lanjut lagi nih 4 sisinya udah terpasang nih teman-teman tinggal untuk bagian tengahnya aja untuk bagian tengahnya itu kita tempel kita lem semua sisi karton hitamnya lalu kita lem seperti ini nah ini udah dilem dan kita lakuin hal yang sama untuk lembaran kedua dan ketiga nah untuk lembaran ketiga ini ini teman-teman khususnya langsung bisa disusun dalam satu karton langsung lima gini dan langsung di lem gini nih teman-teman nah ini aku punya lembaran karton apa ini untuk menutupin bagian yang belum terselimuti sama karton hitamnya jadi ukurannya itu selebar sama boxnya jadi lebarnya itu misal ini diukuran 20 cm dan untuk yang kecil di sayapnya itu dilebihin 2 cm pokoknya sama semua ukurannya tuh dilebihin untuk yang pengen tuh 2 cm dan kalau untuk yang bagian yang panjang banget itu seukuran sama panjang boxnya nah kayak yang ini nih nih yang ini kan panjangnya itu kalau ditambahin semua berarti 60 cm ya berarti yang 60 cm yang panjangnya itu bagian tengahnya itu 60 dikali 20 cm kita mulai pasalnya tuh dari bagian yang di sayapnya dulu nih teman-teman yaitu 20 dikali 22 cm jadi nanti bagian yang panjang banget yang 60 cm itu menutupi sambungan yang bagian pendeknya ini teman-teman pokoknya teman-teman bisa simak aja di videonya ya selamat datang selanjutnya kita buat tutupnya nih teman-teman kita susun aja seperti yang ada di video ini teman-teman bisa lihat dan ini nantinya kita kasih jarak kelebihan kartonnya itu setiap sisinya itu 7 cm nah ini dia udah aku ukur kelilingnya itu masing-masing 7 cm dan ini cara pengguntingannya teman-teman bisa lihat di video nanti itu yang persegi di sudutnya itu nanti buat dilipat gitu biar tutupnya itu menyatu selamat menikmati 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 Terima kasih. Dan terakhir jangan lupa kita buat karton juga seukuran penutupnya tadi Ini kita untuk menutup seperti ini Dan ini dia jadilah kotak pertama kita Lalu kita lakukan hal yang sama untuk kotak-kotak selanjutnya Nah ini tutupnya udah selesai semua Dan aku kasih tempel-tempel gini potong-potongan dari bungkus kado gitu Gambar dinosaurus terus planet gitu gemes-gemes banget karena aku cowok Dan ini snacknya udah aku tempelin ini bebas ya teman-teman snacknya terserah teman-teman mau isinya apa Dan ini aku kasih snack itu campur gitu Buat makanan bayi ada terus juga buat yang anak-anak juga ada Jadi nanti Yazid bisa berbagi sama adeknya atau kakaknya nih Nah ini terakhir aku kasih susu Ini buat Yazid pengganti asihnya gitu Dia udah 2 tahun Dan jangan lupa setiap lembarannya itu di lem ya teman-teman Pakai lem tembak juga boleh Pakai lem fox tadi juga boleh Dan ini dia hasilnya nih teman-teman Udah aku tempelin semua setiap sisinya Dan setiap bagian kotaknya tuh tuh lihat Berhasil terbuka dong ya gemes banget Teman-teman selamat mencoba ya Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tanya di kolom komentar Oh iya Terima kasih ya udah menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.